Papanan Sosial Kementerian Sosial RI 2017. Nominasi Prapanca 2018, juara 1 Jurnalis Lawan Korupsi 2019 dari KPK. Semoga anak-anak di sini minim menjadi foto vlog makanannya itu yang baru datang itu. Anak-anak boga atau yang lainnya. Nanti, Mas Malik nanti aja ya. Atau sudah dikirim? Nah, kemudian yang di samping sana adalah Mas Abdul Malik, jurnalis transmedia. Emailnya malik.tv.gmail.com. Kemudian pendidikan Universitas Jember, jurusan akuntansi. Mana anak akuntansi? Ayo, semangat ngunuh lho, Rek. Wah, kok deh. Aktivitas penerima grand biasiswa liputan lingkungan. Pemateri videografi jurnalis Aji Malang. Aji itu apa, Mas? Jurnalis independen. Aliansi jurnalis independen. Kemudian, beliau biasa menggunakan Adobe Primer untuk anak-anak yang biasa menggunakan pengalaman Aji Malang mulai 2015 sampai 2018 sebagai sekretaris UKM Reok sebagai ketua. Reok ini Reok Ponorogo atau Reok apa? Ini seniman ternyata. Anak-anak yang suka tari nanti perlu belajar dengan beliau. Oke, sementara itu informasi sekilas tentang Mas Momon dan Mas Malik lebih jauh materi kami persilahkan bagaimana kolaborasi dari Mas Momon dan Mas Malik. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin buka masker, teman-teman. Hari ini sangat senang ya kita, terutama saya sangat senang ketemu teman-teman ini setelah mungkin dua tahun lebih tidak bisa ketemu langsung dengan seperti ini. Kalau acara gitu, ya zoom-zoom segala macam, tapi hari ini kita bisa bertemu langsung, kita bisa sharing. Ini karena kita seumuran ya, anggap seumuran aja, ambilnya kak aja. Jadi saya izin turun ya. Materi pertama itu tentang fotografi. Teman-teman sudah pasti semuanya sudah sangat dekat dengan fotografi. Kita review aja, nanti kalau di sela-sela ini ada yang tanya, silakan langsung tanya aja. Karena fotografi itu sudah tidak lagi asing seperti dulu, semuanya punya alatnya, semuanya punya ada kamera di hub, kamera di SLR atau kamera yang mirrorless ataupun yang sekarang kamera HP juga sudah sangat keren. Tapi yang perlu teman-teman review lagi bahwa fotografi adalah melukis dengan cahaya. Dan artinya yang pertama kali diperhatikan adalah sumber cahayanya. Sumber cahaya. Fotografi. Cahaya. Melukis dengan cahaya. Meluk dan case. Artinya kita harus sayang. Kalau ingin fotonya bagus, kita harus sayang dengan fotografi. Meluk dan case. Enak kan yuk? Kalau contohnya seperti ini teman-teman. Di ruangan ini kira-kira sumber cahayanya ada berapa? Banyak itu kan ada jumlahnya. Berapa? Ada yang? Ngomong aja. Ada berapa sumber cahaya kira-kira? Berapa-berapa? Ngomong aja. Siapa yang mau ngomong? Siapa yang mau ngomong? Tujuh tadi siapa? Tujuh-tujuh. Siapa yang mau ngomong tujuh? Tujuh. Namanya siapa? Berlihat. Pacarnya berapa? Tidak punya. Tidak punya. Tidak punya. Tidak punya. Tidak punya. Tidak punya... Tidak punya. Nadya Sari. Ya benar. Jadi sumber cahayanya di sini ada dua teman-teman. Alami dan buatan. Alami dan buatan. Nah saat ini sumber cahayanya ada dari depan dan samping dan juga belakang. Tapi kalau di sebelah sini, kalau teman-teman memotret teman-teman yang sebelah sini pasti sisi kiri, pipi kirinya akan jauh lebih terang. Karena sumber cahaya utamanya dari samping atau side light. Lain lagi dengan yang depan sini, sumber cahaya utama yang paling terang adalah dari depan atau front light. Jadi simpelnya gitu. Mau motret apapun, pertama yang harus dipahami adalah sumber cahayanya dari mana. Karena kita lagi-lagi meluk dan kiss dengan cahaya. Tapi dengan cahaya meluk dan kiss-nya. melukisnya dengan cahaya. Lain lagi ini belakang. Karena yang di belakang dipoto dari depan, kemungkinan akan back light. Karena cahaya yang paling terang dari belakangnya. Nah itu. Jadi untuk teman-teman mau bikin efek yang silhouette atau rim light atau apa, pastikan teman-teman tahu sumber cahayanya dulu. Itu fotografi. Terus selanjutnya, setelah tahu sumber cahaya, karena kita ngomong foto ini, kita kan mau menyampaikan pesan, berpesan. SMS atau apa istilahnya. Ya, menyampaikan informasi atau keinginan apa yang mau kita sampai kepada orang yang peningkat foto itu. Misal selfie. Mbak Esa, apa namanya? Mbak Yu Angra. Mbak Yu Angra. Coba selfie deh. Coba aja. Selfie gini. Gak apa-apa. Ini kita belajar. Kita belajar ya. Ya pakai HP. Masa pakai MI kalau selfie? Gimana? Iya kan? Coba selfie. Coba selfie. Berdiri dong. Berdiri dong. Selfie di sini, kelihatan teman-temannya belakang. Selfie. Tapi, ya selfie coba. Oke, ya selfie aja. Oke, coba lihat hasilnya. Ini, kalau selfie kayak gini, pakai format vertikal. Artinya ruang kosong yang di sini ternyata terlalu banyak. Dan, kalau menyampaikan pesan bahwa Mbak Ayu sedang berada di acara apa ini. Kita lagi ngobrol foto dan bersama teman-teman yang banyak ini kurang mewakili. Coba selfie dengan format horizontal. Coba. Jadi ada dua format foto ya. Horizontal, vertikal. Semuanya punya, punya ini masing-masing. Punya kekuatannya masing-masing. Kalau, coba. Udah belum? Coba. Yang enak, yang nyaman gitu. Udah ada yang gini loh di belakang. Yang gaya. Ya, gitu. Udah coba. Kalau vertikal, itu cocoknya untuk menunjukkan kita vertikal dengan gaya, dengan angle bawah akan menunjukkan subjeknya itu besar, tinggi, kokoh. Kita mengidolakan dia atau apa. Itu secara psikologis. Tapi, kalau secara horizontal, nanti akan dapatnya angle-nya jauh lebih lebar atau luas. Dia menunjukkan luas atau suasana itu. Jadi, kan kadang orang-orang biasa mau foto kalau pakai HP, gini aja. Vertikal, vertikal, vertikal. Coba sekali-kali teman-teman coba bikin foto yang horizontal. Atau video juga horizontal. Itu akan jauh lebih dapat perspektif lebih luas. Karena formatnya tadi. Coba. Ini yang format kedua. Oh, gitu ya. Nah, kalau format kedua kan lebih nyaman. Lebih enak dilihatnya. Mbak Ayu kelihatan di depan menonjol. Ada teman-teman yang juga ke selfie. Yang ikut. Kan semua orang sekarang foto itu pengen kelihatan cantik, pengen kelihatan menarik seprima mungkin. Jadi, pastikan kalau mau thread pun, jangan cuma, oh saya yang kelihatan oke, teman-teman. Jarnois, gak apa-apa, tak upload. Jadi, gitu. Gak apa-apa. Karena kan sekarang memori HP udah banyak sekali kan ininya. Jadi, ambil foto, ambil video. Sebanyak mungkin itu gak apa-apa. Sebanyak mungkin gak apa-apa. Tinggal nanti dipilih dan kalau yang gak terpakai, didelete. Silahkan. Terima kasih Mbak Ayu. Itu untuk formatnya. Tadi sumber cahaya. Lalu format foto. Lalu ada lagi. Karena saya basicnya jurnalistik ya. Itu ada pesan yang ingin disampaikan dalam satu foto. Misal, apa ya. Saya ingin menunjukkan, ganti agak sini. Ganti masnya contohnya. Mas, jurusan apa? TKJ. Muhammad Robidasani. TKJ itu apa? Yang di dalamnya apa? Apa ya, Masa? Maksudnya? Maksudnya, kalau teknik industri mungkin kan lebih ke mesin alat. Kalau TKJ apa? Pemrograman. Komuter dan jaringan juga, Pak. Komuter jaringan itu lebih berkutat pada bikin-bikin virus gitu. Bisa jadi. Wah, ini calon hacker, teman-teman. Kereker atau hacker? Pemrograman. Terus, berarti saya ingin menunjukkan Mas Robidasani namanya. Robidasani. Mas Robidasani ini, dia ahli di bidang komputer. Ada bayangan enggak kira-kira? Teman-teman, saya memotret potret. Potret itu foto yang menunjukkan orang dengan lingkungan atau dengan identitasnya. Misal Bu Lili tadi, oh Bu Lili sudah enggak ada. Ibu siapa? Bu Hilda. Bu Guru Bu Hilda. Bu Hilda. Saya memotret Bu Hilda mungkin saya menunjukkan untuk guru Bu Hilda mungkin pas di depan kelas sedang menulis atau apa. Atau membuat, membuat catatan. Kalau Mas Robid sebagai siswa TKJ, teman-teman ada bayangan kira-kira untuk memotret potret Mas Robid siswa TKJ dengan aksesoris apa kira-kira? Yang pas. Komputer. Komputer disunggi atau gimana? Komputer? Ayo, Rek. Komputer. Tadi. Iya. Dibetul kan? Iya. Oh, benerin komputer gitu. Tapi ini programmer loh, kok benerin komputer? Oh, yang TKJ selain Robid siapa? TKJ. Oh, iya. Ketika Robid ngerjakan tugas penghormatan. Betul, betul, betul. Benar, ya kayak gitu. Benar. Itu benar. Tinggal, jadi kita bayangkan, kita bayangkan Mas Robid sedang di depan laptopnya. Sekelilingnya dibuat gelap saja, biar fokus pada Mas Robid. Terus ada cahaya tambahan dari depan laptopnya. Misalnya laptopnya itu kurang terang, ya tambahin saja lampu HP atau apa. Tapi kelihatan dia sedang di depan laptop, sedang gak, kamu nonton atau apa gitu. Pokoknya di depan laptop. Nah, kayak gitulah contohnya. Contohnya, jadi kita membuat foto itu, cari dulu tujuannya. Cari dulu tujuannya. Nah, apa gitu. Lep foto selfie kira-kira tujuannya apa ya? Kamu? Enggak, Pak. Enggak ada yang suka selfie di sini. Maksud saya, ngewapu sih ya. Jadi memang biasanya ada dua tipe ya. Kalau fotografer itu biasanya dia hobi memoto, tapi gak senang di foto. Tapi ada yang memang bawaan lahir, dia itu hobi di foto. Dan kayaknya teman-teman sekarang hobi di foto loh. Masa gak habis selfie? Oh iya, wih, gak apa-apa. Oke. Kita ke, ini materi foto jurnalistik. Kenapa materi foto jurnalistik? Karena semua bidang foto, foto makanan, foto potret orang, foto olahraga, foto dokumentasi, foto apa lagi ya. Foto arsitektur, foto peristiwa, foto seminar, semuanya bisa masuk di foto jurnalistik. Makanya kita contohnya foto jurnalistik. Next. Ini tadi, cahaya dan meluk dan kiss tadi. Lanjut, Pak. Oke. Oke lanjut lagi. Nah. Foto jurnalistik bukan hanya nanti berguna untuk ketika teman-teman ada yang masuk di dunia media. Tapi juga pada umumnya berguna untuk teman-teman sendiri. Kalau saya dulu belajar foto itu gak ada tujuan untuk menjadi seorang jurnalist foto ya. Tapi karena saya tidak punya banyak foto masa kecil sebenarnya. Foto masa kecil saya sedikit karena mungkin dulu ya jamannya ya jamannya. Paling foto studio gini tok, wis. Itu aja. Saya punya keinginan untuk nanti ketika saya punya anak, Saya bisa mendokumentasikan mulai, bukan pas buat, tapi pas Tapi pas istri saya hamil, kayak sekarang maternity, ya kan. Ada prosesnya. Jadi, Untuk mendokumentasikan itu sebenarnya tujuan utama saya belajar foto. Jadi, sangat-sangat pribadi ya, sangat personal. Terus nanti saya bisa memotret perkembangan anak saya dan segala macam. Itulah tujuannya. Dan ya, menjadi foto jurnalistik itu akhirnya jadi bonus. Jadi bonus. Karena ketika kita tahu ilmu fotonya, kita nanti bisa ngira-ngira. Misal saya punya rumah nih. Saya punya rumah, tahun ini seperti ini bentuknya. Saya foto. Beberapa tahun lagi mungkin ada perubahan. Saya foto lagi. Itu ketika dilihat ketika kita nanti tua, mudah-mudahan sampai tua hidupnya, Itu akan ada perubahan-perubahan itu dan sangat ya, itu memorable ya. Memorable. Dan itu bagus untuk menciptakan kebahagiaan sebenarnya. Simpelnya gitu. Misal contohnya kayak gini teman-teman. Pas foto SD ada ya. Kira-kira SD lagi saudara, mbaknya mungkin berdua ini saudara, anggap saudara. Saudara si iman kan. Ya gitu. Saudara. Nanti mungkin berapa tahun lagi ketemu. Ketemu ternyata udah ada perubahan dan nambah anggotanya gitu. Foto lagi dengan pose yang sama. Kayak gitu. Atau biasanya foto yang lagi booming sekarang foto keluarga. Tapi di Indonesia juga sudah banyak melakukan ya. Foto keluarga, masa kecil nanti pose yang sama dengan masa sekarang. Foto yang sama di masa yang akan datang. Bikin lagi kayak gitu. Jadi itulah gunanya foto ya. Jadi kita mengabadikan momen. Jadi istilahnya dalam jurnalistik itu waktu adalah kosong. Karena ketika kita lewat satu detik aja mungkin kejadian itu akan tidak lagi bisa terulang. Itu kenapa kita belajar jurnalistik. Karena kita diajar, dibelajari untuk sangat menghargai waktu tadi itu. Oke. Dan jurnalistik di Indonesia ini menjadi tonggak sejarah karena mengabadikan momen proklamasi. Itulah pertama kali foto jurnalistik lahir. Ini fotonya, foto Frans Mendur. Lanjut lagi. Membuat foto tadi, konsepnya secara formal dan secara apa yang mau disampaikan tadi. Gambarnya seperti apa, terus pesennya apa. Itu yang penting. Lanjut lagi. Tema-tema tahapannya seperti ini. Tahapannya seperti ini. Jadi kita cari dulu peristiwanya apa. Menentukan pesennya apa. Lalu menentukan point of interest. Misal contohnya disini, event terbesar di sekolah ini apa. Event terbesar di sekolah ini apa. Ada. Siapa yang ngomong. Eh yang ngomong gitu. HUT. Sudah pernah. Sudah pernah mengikuti event HUT. Yang pernah tahu event HUT. Coba ceritakan. Oke. Saya enggak tahu. Jauh ceritakan aja. Waktu HUT sekolah ada tarian. Rangkaian HUT sekolah. Pelepasan balon. Ya maksudnya kayak gini. HUT kan panjang biasanya. Ada kelas meeting. Atau ada lomba-lomba. Ada. Ceritakan coba. Siapa yang mau menceritakan ini. Urutan. Erek. Elmira. Yang mana Elmira. Elmira. Elmira dapat mandat dari teman-teman. Untuk menceritakan event HUT. Rangkaiannya apa aja. Ada perlombaan. Kelas meeting. Putsal. Foli. Tarik tambang. Sama lomba. Mobile Legends. Senam. Senam bersama-sama. Terus lomba. Menghias tumpeng. Semuanya. Iya. Perwakilan kelas. Pelepasan balon. Iya. Awalnya. Awal. Somnya. Ada konser Triswaka waktu itu. Tidak tahu pokoknya. Sudah. Terus pulang. penyaraan bantuan sosial. Terus pentas kelas 12. Terus terakhir penyerahan hadiah. Pak Elvira. Diabusi konca-konca kamu. Jadi gitu. Jadi. Memotret itu kita perlu tahu dulu. Karena ini kan momen tahunan. Jadi itu termasuk jeneral news. Bisa kita prediksi. Nanti. Semisal ini banyak teman-teman. Ada yang saya pengen. Ngambil foto tentang. Kelas meetingnya aja. Yaudah nanti bikin foto kelas meeting. Sampai penyerahan. Ada yang khusus. Ngambil tentang. Menghias tumpeng. Menghias tumpeng. Mulai dari bikin tumpeng. Reni-reninya. Terus. Nanti kan tumpengnya bisa dikumpulin dulu. Banyak gitu. Diambil foto. Keren. Terus ada yang khusus. Ngambil di. Momen konser. Nah konser ada yang ada di atas panggung. Ada yang di bawah panggung. Jadi pilihnya gitu-gitu. Jadi sebelum memotret. Kita. Kita. Kita cari tahu dulu. Istilahnya. Observasi. Atau. Bahasanya. Kita. Apa ya. Observasi. Benar. Observasi. Baru kita tentukan apa yang mau kita ambil. Gitu. Selanjut. Lanjut lagi Pak. Lanjut. Lanjut. Nah kita. Sekarang. Ganti. Lihat foto aja. Kita lihat-lihat contoh foto. Ini. Foto hari santri. Kira-kira kelihatan gak foto ini hari santri? Siapa yang tidak tadi? Oke. Bebas. Blur. Blur fotonya. Blur. Oh iya. Oh fotonya. Blur. Ya. Jadi gini. Ada segitiga emas dalam fotografi. Namanya. ISO. Di ISO. Diaframa. Dan speed. Di ISO diaframa dan speed itu. Kita bisa menentukan. Apakah. Kita. Misal. Saya ingin fokus. Semua bidang. Berarti saya harus. Membuat diaframa yang besar. Di HP itu pun udah ada. Diaframa besar. Angkanya besar. Tapi saya ingin membuat efek blur-blur. Kayak bokeh istilahnya. Itu berarti saya harus membuat diaframa yang kecil. Contohnya ini. Diaframa 2,8 atau 3. Jadi satu titik yang fokus. Semuanya blur. Itu pengaruh dari diaframa. Lalu untuk speed. Biasanya kan ada foto yang. Kalau balapan motor. MotoGP itu. Kewenceng kan sebenarnya. Kenceng. Tapi kelihatan motornya berhenti. Padahal gak mungkin kan. 200 km per jam. Itu pakai speed yang sangat tinggi. Bisa speed 8.000 atau 6.000. Tapi pengen membuat. Speed yang kelihatan dia bergerak. Motornya bergerak gitu. Jadi saya ingin menampilkan foto macet di Turin. Macet. Berarti ada foto kendaraan macet. Terus ada orang yang bergerak. Jalan atau apa. Orangnya kelihatan shaking. Gerak gini. Karena tujuannya menunjukkan macet. Ya harus kendaraannya berhenti. Orangnya gerak. Nah itu pakai speed rendah. Di bawah 50. Itu menunjukkan speed rendah. Untuk menunjukkan bergerak. Semisal. Kalau ada. Semisal ada teknik yang. Yang orang masak nih. Kata-kata Boga kan. Pengen menunjukkan bahwa masa itu ribet. Jadi pas dia masak tangannya ini gak fokus. Gerak-gerak gitu. Karena pengen menunjukkan kalau masa itu gak segampang melihat. Gak sebanyak yang dilihat. Tapi ribet. Akhirnya dibuatlah slow speed. Menunjukkan tangannya itu gerak-gerak. Tapi orangnya tetap fokus. Itu bisa. Terus yang terakhir tadi ISO. Nah ISO ini yang mempengaruhi. Kalau semisal kita di luar ruangan. Kan cahayanya banyak. Itu kita bisa pakai ISO yang rendah. 100 sampai 800. Bisa. Tapi karena di dalam ruangan ini cahayanya. Cahayanya redup. Atau bahkan malam hari. Itu kita dipaksa untuk menggunakan ISO tinggi. ISO tinggi di atas 2000 gitu. Tapi nanti ada konsekuensinya. Kalau ISO tinggi itu cenderung nanti ada kayak noise-noise. Atau batu-batu kecil gitu. Kayak noise. Noise. Istilahnya noise lah. Noise. Jadi kalau motret harus diperhatikan tiga segitiga itu. Nah ini contohnya yang pakai high speed. Terus diaframa rendah. Seperti ini. Kenapa tipu-tipu ini? Karena sebelum ada hari santri. Itu tidak ada yang namanya upacara pakai sarung. Iya kan? Upacara pasti pakai sepatu pantofel. Pakai apa. Nah ini kebetulan hari santri. Jadi upacara pakai sarung. Jadi begitu. Ada yang tanya lagi? Tanya aja sih sebenarnya enak. Lanjut lagi kita lihat foto lagi. Oke. Gimana caranya mbak? Oke. Oh ini. Ini. Oh gini. Oh iya. Jadi gitu ya. Ini. kira-kira apa ini maksudnya foto ini? Eh? Oh goh-ogo. Upacara. Oh ancara. Enggak yang ngomong toleransi tadi siapa? Eh? Siapa yang ngomong toleransi siapa? Ini. Oh ini. Oke. 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 Karena ada dua wanita yang memakai gerudung dan itu patungnya kan patung Buddha. Benar. Jadi ini menunjukkan toleransi. Dua-dua kokoh ngawur raung. Kokoh. Nah. Ini salah satu contoh foto toleransi biaya kayak gini. Jadi menunjukkan identitas agama tapi disitu ada kehangatan komunikasi. Muslim. Dua orang muslim bertemu Buddha. Nah. Kalau sekarang kan banyak itu. Di medsos pun teman-teman juga harus selektif ya. Kalau belajar agama harus selektif juga pilih-pilihnya. Jangan sampai salah. Karena ya umur-umur SMP sampai kuliah itu biasanya orang-orang bisa dicuci otak. Ketika merasa sedang kosong atau merasa sedang titik nadir. Biasanya ketika ketemu dengan orang yang agak-agak keras gitu. Aliran kiri. Nanti bisa dicuci otak. Bisa dicari yang suriah. Berik ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 terima, terima kasih. 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 terima kasih.